Pemasangan terpal ini sudah selesai dan kita rapikan Jadi terpal yang sisa kita potong Terus langkah selanjutnya adalah pengisian air Air kita isi sesuai batas yang kita inginkan Oh iya, disini adalah paralon untuk pembuangan air Fungsinya kalau kita mau panen ini tinggal kita buka dan air akan mengalir Yang kedua apabila ada curah hujan tinggi Air di kolam ini tidak akan meluber Karena otomatis air yang lebih akan keluar lewat paralon ini Kalau kita memasang paralon ini harus lebih rendah dari ketinggian kolam ini Dan ini adalah proses pengisian air Setelah itu baru nanti kita tabur pupuk organik Dengan dosis paling tidak 3-4 kg untuk satu kolam ini Sekaligus kita beri mikroba Fungsinya adalah untuk menstirilkan terpal ini Dan membuat air cocok atau kondusif untuk ikan Ini adalah pupuk organik dengan volume 4 kg Dan ini adalah air yang mau dicampur dengan mikroba Dengan dosis 2 tutup Setelah itu kita menaburkan pupuk organik ke dalam kolam Dan disusul dengan air yang sudah dicampur mikroba Rangka instalasi sudah selesai Yang berikutnya adalah kita memasang paralon Paralon yang kita gunakan adalah dengan ukuran 4 dim Jadi kalau tiba bisa kita pakai C atau D atau AW Tergantung dana yang kita punya Jadi disini kita memang pakai C Biar cukup uangnya Jadi paralon ini ada 8 lajur Jadi 8 lajur Totalnya ada 24 lonjor dengan panjang paralon 4 meter Jarak lubang ini adalah 25 cm titik lubang Dari start awal kita jarak 15 cm Paralon ini kita tata dengan sistem cacar legowo Disini 2 kita legowo 1 2 legowo 2 legowo Fungsinya adalah untuk mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik Yang kedua agar kolam yang dibawah ini Tetap dapat sinar matahari yang cukup Jarak pemasangan paralon yang cacar ini adalah 20 cm Disini 36 cm Disini sama 20 cm, 36 cm, 20 cm, 36 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tralon kita pasang dan selesai seperti ini Langkah berikutnya adalah kita memasang instalasi pompa Pompa yang kita gunakan adalah tipe 104 cm kalau merek terserah dengan daya 38 Watt Dan sistem pengairannya bisa kita buka disini Nah seperti ini kita tidak pakai tesnya paralon cuma kita pakai selang karet Ya ini yang fleksibel tinggal lubang Ini yang fleksibel tinggal lubang Terima kasih telah menonton! 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 air bersampur kotoran dan air yang akan keluar dari ujung maralan ini menjadi air bersih sekaligus akan bawa oksigen ini adalah ujung dari instalasi yang panjangnya 12 meter jadi ini air kita lihat sudah keluar dan kita jadikan satu pakai talang kalau kita lihat air ini hampir sama dari talang yang kita buat kita salurkan lagi ke pipa satu din pipanya kita lubangi dan biar airnya gembicik seperti ini untuk menambah oksigen pada air yang akan dibutuhkan oleh ikan tutorial pembuatan instalasi padi hidroganik sudah selesai mudah-mudahan apa yang kita lakukan disini bermanfaat bagi teman-teman sekalian ayo kita manfaatkan lahan di sekitar rumah kita dengan berbudidaya pati hidroganik untuk mencukupi minimal keluarga kita sendiri kami dari kru pemkel mimpi mengucapkan dan terima kasih dan nothing is impossible selamat menikmati selamat menikmati